Kaisang pengharap putra pungsu Presiden Jokowi ini memang akhir-akhir ini mencuri perhatian. Setelah lama tidak ada kabar dengan Nadia Arintaki, diramai perbincangan tengah menggandeng Erina Gudono. Dan Erina pun tak malu-malu untuk ungkap kesamaan dan makin berani mengunggah di media sosial. Erina Gudono nampaknya mulai gua publik terang-terangan dengan Kaisang pengharap. Erina Gudono sendiri berhasil menang melawan Nadia Arintaki dalam memperobotkan cinta Kaisang pengharap. Kini Erina Gudono sedikit demi sedikit mulai pamer kesamaannya dengan Kaisang. Terungkap dari story Instagram pribadi, Erina Gudono menyebut dirinya sudah suka dengan dunia bisnis sejak dulu. Ia lantas berujar kesukaannya ini identik dengan Kaisang. Dulu kayaknya pernah, dari 14 pertemuan masuk ke 8 kali izin ikut lomba-lomba bisnis baik tapi tidak bakmi tiru. Kali ini hampir sama dengan Kaisang. Kaisang diketahui memang senang dengan dunia wira usaha bisnis. Ia kerap menciptakan brand-brand kekinian. Sebut saja brand-brand usaha Kaisang pengharap seperti sang-nisah, let's toast, ternak kopi, hingga siapas. Ditilih, dari sini memang keduanya cocok sih. Kaisang pengharap nampaknya berbahagia diketahui jika Kaisang pengharap sedang dekat dengan Erina Gudono. Namun Kaisang belum mengumumkan kedekatannya dengan Erina, masih demikian. Erina sudah mempunyai panggilan akrab kepada Kaisang. Hal itu diketahui saat Erina menerima kiriman makanan dari Kaisang. Enak banget krimit rokok Yudon, aburnya harus cobain. Thank you Kaisang terbaik emang tulis Erina di instastory-nya. Kemudian ada makanan lain juga yang diberikan Kaisang kepada Erina. Erina rupanya mempunyai panggilan ke Kaisang Yadika. Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.